Wanita Iblis Jelit 39. Nona Bajo Merah itu tertegun. Pada lain saat ia tertawa, ah, tak kira, Sam Sumuai yang sedingin es itu ternyata penuh dengan gelora perasaan. Wee Hang Suat hanya ganda tertawa tak menyaut. Nona Bajo Merah itu menyusun kembali rambutnya yang terurai tak karuan, kemudian berkata, Sumuai selalu mi megang-megang kata aku takkan bersangsi lagi. Asal sudah mendapatkan barang-barang peninggalan lohian itu, tentu akan segera ku bebaskan jalan darahnya dan tali pengikatnya. Setelah kalah, Toa Suci tentu akan melapor pada Beng Cu. Karena paham jalanan di sini, paling banyak dalam waktu sejam, dia tentu akan datang sekalipun engkau mendapatkan barang-barang berharga itu, rasanya sukar untuk memiliki. Sementara itu setelah mengusap air matanya, Hian Song pun menghampiri Siula M. Bisiknya, Suko, apakah lukamu berat? Luka pada daging, tidaklah menjadi soal. Jangan khawatir, aku masih kuat bertahan sahut Siula M. Tiba-tiba Tek Chin menengaduh. Tubuhnya menggigil seperti orang menderita pukulan. Kakinya pun terhuyung-buyung mau roboh. Wee Hang Sua tertawa dingin, hektometer, luka itu sudah mulai bekerja. Coba saja rasakanlah jalan darah yang tersumbat dan darah yang macet jalannya. Tiba-tiba Ciok Semkong menyamber lengan Tek Chin. Tek Heng dimanakah yang sakit? Belum selesai, tiba-tiba jago tua Si Ciok itu lepaskan cengkeramannya dan mundur dua langkah. Tering, terdengar pedang Chow Yan Hui tiba-tiba jatuh ke tanah serempak ketiga tokoh itu mengerang kesakitan. Mereka berguling-guling di tanah. Tubuh mandi keringat, muka merah padam dan menempilkan kerut kesakitan yang luar biasa. Nona baju merah kerutkan alis, mi mandang Wee Hang Suat, ah, Sam Sumuai apakah hengkau mi beri mereka minum racun? Wee Hang Suat hanya tertawa sinis. Sekonyong-konyong Tek Chin menjerit keras lalu rubuh dan berguling-guling ke tanah dengan matu yang beribah-ibah mi mandang Wee Hang Suat. Kiranya Sam Sumuai masih seganas dulu, kembali Sionona baju merah berkata. Ah, suci kelewat mi muji, sahut Wee Hang Suat. Menyusul Chow Yan Hui, Ciok Saem Kong pun rubuh dan berguling-guling di tanah. Mereka mi mandang ke arah Wee Hang Suat dengan pandang mi minta kasihan. Tiba-tiba Wee Hang Suat loncat menginjak ke dada Tek Chin, serunya, bagaimana rasanya? Aku, aku, seketika Tek Chin rasakan uratnya yang tertutup itu seperti digigiti ular sakitnya bukan alang kepalang sehingga lidahnya kaku dan tak dapat melanjutkan katanya. Ia hanya anggukan kepala. Wee Hang Suat tertawa-tawar. Dengan dua buah jari ia menutup dua buah jalan darah tubuh tokoh itu. Lalu menempar punggungnya. Seketika Tek Chin rasakan tubuhnya yang kesakitan itu, agak longgar dan sakitnya pun henti. Cepat ia loncat bangun. Kemudian Wee Hang Suat pun bergantian mi mbuka jalan darah Chow Yan Hui, Ciok Saem Kong. Serunya, kali ini hanya suruh kalian rasakan betapa rasanya tutukanku itu. Kecuali kalian benar-benar sedia mati, barulah kalian tahan akan kesakitan itu. Sejenak darah baju putih itu mi mandang Ciok Saem Kong dan Chow Yan Hui, lalu berkata pula, jika rasa sakit itu merangsang, tentu jadi lebih hebat dari yang tadi. Kalian bakal merasakan kesakitan yang lebih ngeri dari yang tadi. Ketiga tokoh itu menggigil dan tundukkan kepala, jelas bahwa tokoh yang biasanya angkuh itu, saat itu benar-benar tunduk kepada Wee Hang Suat. Adik yang baik, marilah kita pergi, serusi baju merah. Wee Hang Suat kerutkan alis, sahutnya, merdu benar panggilan itu. Apakah tidak terasa gatal di hati? Tiba-tiba Siulam menyeletuk, nona Bewe, barang peninggalan lohian itu besar sekali pengaruhnya atas keselamatan dunia persilatan. Jika sampai jatuh ke tangan orang yang tak bertanggung jawab, alangkah bahaya. Tutup mulut tiba-tiba nona baju merah itu mim bentak seraya kebutkan hutim marah punggung Siulam. Berat, baju di punggung pemuda itu roempe ail dan darah mengucur deras. Siulam menengadahkan kepala ke atas dan tertawa gelak-gelak. Dan demi keselamatan dunia persilatan, Pui Siulam bersedia mati jangankan hanya luka yang tak berarti ini, sekalipun mati Pui Siulam tak takut. Suara yang dilantangkan pemuda itu penuh dengan nada keperwiraan sehingga Chok Semkong, Chow Yan Hui dan Tek Chin tersipu-sipu malu. Sedangkan saat itu, meluaplah marah Yan Song sambil putar pedang, ia terus menyerang nona baju merah itu. Sambil kebutkan hutim minangkis pedang, nona baju merah itu berseru sinis, apakah kau menghendaki supaya dia lekas mati? Beberapa patah kata yang sederhana itu ternyata membuat Yan Song tak berdaya. Cepat darah itu menyurut mundur lagi. Nona baju merah itu mengebut punggung Siulam lagi dan mim bentaknya, aku tak percaya kau berotot besi, bertubuh baja. Terdengar suara kebutan beberapa kali disusul dengan suara baju robek. Lengan dan bahu baju Siulam hancur, darahnya mengucur derai. Sepasang macebwee hang swat mi mancar sinar kilat tajam. Pipinya yauk putih pun mi merah delima. Tubuhnya menggigil suatu petanda bahwa ia sudah tak menguasai getaran hatinya lagi. Tetapi Yan Song jauh lebih agresif. Darah itu tak peduli apa-apa lagi, terus lagi memeluk Siulam. Air matanya membanjir. Kemudian berpaling kepada Nona baju merah itu, bolahkah aku mewakilinya? Nona baju merah itu tertawa mengikik, hanya luka di badan, tak sampai merenggut jiwanya. Mengapa kau begitu bingung? Lekas menyingkirlah. Tetapi Yan Song menim bantah, bahu dan punggungnya sudah pecah-pecah. Lukanya cukup berat. Bagaimana dia mampu bertahan lagi? Biarlah aku saja yang mewakilimu. Nona baju merah itu tertawa dingin, jika kau masih menginginkan dia hidup beberapa hari cepatlah menyingkir. Kata-kata itu benar-benar ampuh sekali setiap kali si Nona baju merah berkata begitu. Yan Song tentu tunduk. Begitu pula saat itu. Yan Song lepaskan pelukannya dan mundur. Kembali Nona baju merah itu menerasyu taem. Kali ini yang ditampar kebut adalah kakinya yang kiri. Celananya hancur, pahanya pecah. Nona baju merah itu hentikan kebutnya dan tertawa, Oh, Sam Sumoai hendak mimintakan pengampunan untuknya. Jika dia sampai mati, engkau harus bertanggung jawab. Akan ku suruh engkau merasakan penderitaan dari jalan darah yang tertutup tiga hari tiga malam. Engkau tentu menjerit-jerit seperti babi sembelih setelah puas mendengar erang kesakitan sampai tiga hari, barulah ku habisi jiwamu. Jangan kuatir, dia takkan mati. Sinona baju merah tertawa nyaring, Barang peninggalan lohian ditukar dengan seorang kakasih, Bukankah suatu tukar yang adil? Bwee Hang Suat diam saja hanya sepasang matanya menatap tajam-tajam ke arah Nona baju merah itu sinar matanya mulai mimancarkan hawa pembunuhan. Rupanya sinona baju merah tahu akan kemarauan Bwee Hang Suat. Cepat ia berseru nyaring, Jangan dianggap sama ai dapat menolong atau hendak mencelakai diriku sekali engkau luput menyerangku, Segera akan ku jadikan dia. Bwee Hang Suat pejamkan mata, Berseru, Aku kuatir engkau tak mau pegang janji setelah mendapat peninggalan lohian, Tetap tak mau melepaskannya. Apakah aku perlu mengangkat sumpah tanya sinona baju merah? Si ulayan yang selama itu pejamkan matu, Tiba-tiba mim buka matu dan menatap ke arah Bwee Hang Suat, Perempuan ini licik sekali, Tak dapat dipercaya. Apalagi peninggalan lohian itu penting sekali bagi dunia persilatan. Hanya karena diriku seorang dan menyerah padanya, Tentu berakibat suatu pertumpahan darah besar di dunia persilatan sekalipun dapat menyerah. Menolong diriku, Tetapi aku pun merasa berdosa dan lebih baik mati. Sekonyong-konyong terdengar angin menderu dasyat sekali sehingga kata-kata si ulayan terputus. Sambil mi mandang ke angkasa, Bwee Hang Suat berkata seorang diri, Ah, kembali malah em tiba. Hari ini sudah tanggal 15 bulan 8. Tiba-tiba si ulayan teringat sesuatu segera memanggil bisik-bisik kepada Hian Song. Apakah hengkau mi manggilku Hian Song mengusap air matanya? Si ulayan menghela nafas, Dikala tan lociampu menutup mata, Beliau telah mi mesan kita sebuah hal. Apakah sumo ai lupa? Hian Song mengangguk, Benar, benar. Eh, kasak kusuk apa kalian ini tiba-tiba Sinona baju merah menegur. Angin prahara itu makin lama makin keras. Walaupun sudah banyak pengalaman, Tetapi Chiyok Semkong, Tek Chin dan Chow Yan Hui belum pernah mendengar deru suara semaca em itu. Mau tak mau mereka terkejut juga. Setelah mi masang telinga beberapa kejap, Sinona baju merah berkata bisik, Aku kagum sekali atas kepandaian sen. Sumo ai. Tentu sumo ai tahu dari mana arah datangnya angin besar ini. Dengan sikap dingin, Bue Hang Suat menatap Nona baju merah itu, Sahutnya, Tak apalah jika ku beritahukan kepadamu. Karena sudah dapat menemukan telaga darah, Engkau tentu sudah pernah mi lihat peta telaga darah itu. Peta penuh dengan garis-garis lingkaran yang ruat sekali. Engkau tentu tak mengerti. Tetapi tulisan dalam peta itu engkau tentu ingat. Tanda petik. Sinona baju merah segera menghafal dengan suara pelahan, Tiga mahluk ganas melindungi pusaka, Lima binatang beracun itu penjaga obat, Angin prahara api panas, Berbahaya penuh keajaiban. Angin itulah yang dimaksud dalam tulisan tersebut, Bue Hang Suat menukas. Ia kerutkan alis dan mi mandang sekalian orang lalu berkata pula, Angin prahara itu timbul setiap tanggal 15 malaem. Dan berlangsung selama tujuh hari. Jika angin itu menghembus liang-liang guha, Akan menimbulkan hawa dingin. Jika mi lalui aliran lahar, Akan menimbulkan hawa panas yang hebat. Pada saat angin prahara itu timbul, Seluruh telaga darah akan diliputi oleh kebinasaan. Ciyok Semkong menghela nafas, Hal semaca em ini benar-benar belum pernah ku dengar. Bue Hang Suat tertawa dingin, Jika keluar dari ruang ini, Seluruh tempat penuh dengan bahaya maut. Kecuali aku, Tiada seorang pun yang dapat mi lindungi keselamatan dirinya. Tiba-tiba terdengar suitan tajam menyusup di antara deru prahara itu Serintak berubahlah wajah Sinona baju merah, Suhu datang. Bue Hang Suat hanya tertawa-tawar, Benar, Suhu datang bersama banyak anak buahnya. Sinona baju merah yang cantik tetapi ganas itu, Tiba-tiba berubah ketakutan sikapnya. Jika kita sampai tertangkap Suhu, Tentu akan menerima hukuman berat. Dan yang paling mengerikan, Wajah kita akun berubah menjadi seorang nenek yang buruk, Ia menghela nafas. Tiba-tiba ia teringat sesuatu serunya tegang. Sumuai, seharusnya engkau sudah harus makan obat penjaga wajah, Tetapi mengapa engkau masih tetap cantik? Antara mati dan rupa jelek, Rupanya engkau lebih memberatkan yang tersebut belakangan, Sahut Bue Hang Suat dingin. Ah, jika wajah yang cantik dalam waktu singkat tiba-tiba berubah tua dan jelek, Dan lebih baik mati saja, Jawab Sinona baju merah. Suitan tajam itu makin lama makin terdengar jelas. Tetapi anehnya suitan itu tetap berhenti pada jarak tertentu. Tidak dapat mendekati kemul rahasia itu. Kata Bue Hang Suat kepada Sinona baju merah mereka terhalang oleh angin prahara. Untuk beberapa waktu mereka tentu tak dapat datang ke sini, Tetapi jangan buru-buru bergirang dulu. Walaupun angin prahara ini akan berlangsung selama tujuh hari, Tetapi pada setiap saat yang tertentu, Akan berhenti dulu saat berhenti itu kira-kira berlangsung sepenanak nasi lamanya. Begitu prahara berhenti, Mereka tentu akan masuk kemari. Walaupun takut tetapi Nona baju merah itu berusaha untuk menenangkan diri. Katanya jika suhu benar datang ke sini akan celaka pun bukan hanya aku seorang, Ia melirik ke arah Bue Hang Suat. Tetapi Bue Hang Suat tampak acuh tak acuh. Tiba-tiba Ciok Semkong Mi langkah menghampiri Bue Hang Suat, Nona. Apa, Sahut Bue Hang Suat dingin? Seorang lelaki lebih baik dibunuh daripada dihina, Kata Ciok Semkong, Aku dan kawan-kawan adalah tokoh-tokoh persilatan yang ternama. Karena Nona telah berhasil menutup kami, Kelak kami tentu akan menjadi buah tertawaan orang. Dengan begitu kami tiada muka lagi muncul di dunia persilatan. Jika engkau takut ditertawakan orang, Sekarang sebelum lukamu kambuh, Engkau masih punya tenaga untuk bunuh diri silahkan, Aku takkan mencegahmu Sahut Bue Hang Suat dengan nada dingin. Diam-diam Ciok Saem Kong Mi maki darah yang berhati sedingin itu. Ia batuk-batuk, katanya, Maksud kami, Hendak mohon Nona. Bue Hang Suat mendengus, Hektometer, Tak usah bilang. Bukankah kalian kepingin mendapat bagian dari barang-barang lohian itu? Agar kelak dalam dunia persilatan, Kami masih mempunyai alasan, Kata Ciok Saem Kong. Ah, kuasa lebih baik kalian bunuh diri sajalah agar habis segala urusan, Kata Bue Hang Suat, Sekalipun bimaki orang, Kalian tentu tak mendengar. Ciok Saem Kong terbeliat. Perlahan-lahan ia menyurut mundur dua langkah dengan wajah kemalu-maluan dan kepala menunduk. Wajah Bue Hang Suat yang sedingin es itu telah menghancurkan rencana Ciok Saem Kong yang telah dipersiapkannya. Saat itu penerangan dalam kamar makin redup dan akhirnya padam sama sekali sehingga gelap gulita sementara suitan tajam itu makin mengiyang keras di telinga. Dan angin prahara itu penaganya mulai reda. Tiba-tiba Sinona baju merah itu mencengkeram si kulengan Siula M dan mimijatnya. Siula M kerahkan tenaga tetapi tetap tak kuat menahan darahnya yang menyerang balik ke arah jantungnya. Ia mengerang pelahan dan mundur dua langkah. Sam Sumoai, selagi suhu belum datang, marilah kita lekas tinggalkan tempat ini. Seru Nona baju merah itu. Bu E Hang Suat tertegun sejenak, sahutnya baiklah, akan aku bawa engkau kesana. Siula M hendak mencegah, tetapi karena lengannya dicengkerah M, ia tak dapat mim buka suara. Berpaling kepada Ciok Saem Kong, berkatalah Bu E Hang Suat, ku berimu kesempatan mimilih sekali lagi. Jika kamu yakin dapat menahan penderitaan dan tak takut mati, silahkan. Mau tetap berada di kamar ini atau mau pergi, aku takkan mirin tangimu. Tetapi jika kamu merasa sanggup menahan penderitaan, ikutlah aku. Tanpa menunggu jawaban lagi, darah itu terus sayunkan langkah. Kat Tui segera mengikutinya setelah saling berbisik, Pek Chin dan Ciok Saem Kong pun ikut juga sedang Chow Yan Hui dengan menghela nafas mengikuti di belakang sendiri. Tetapi selangkah, tiba-tiba telinganya terdengar ngyang suara yang amat halus, Chow Toyu, aku Cheng Hun telah dikuasai oleh gadis siluman itu. Untung sebelumnya aku sudah siap dan tak sempat terkena obat dius. Tetapi aku sudah berjanji kepadanya sebelum mendapat peninggalan lohian takkan. Mimu suhinya. Dan janji itu diperkuat dengan sumpah yang berat sehingga sukar untuk mengingkarinya. Chow Yan Hui berpaling. Tampak seorang lelaki yang rambutnya kusut masai dan pakaian compang camting tengah mimandangnya. Pada saat ia hendak mim buka mulut menegur, tiba-tiba terdengar pulangi yang suara halus itu di telinganya, rambut dan jenggotku telah dipapas habis oleh siluman itu sehingga menjadi begini maca em soal ini harap Chow Toyu menjaga rahasia. Chow Yan Hui batuk-batuk tanda mengerti. Hayo engkau yang jalan di muka tiba-tiba si nona berbaju merah berseru kepada Hian Song. Demi keselamatan Siula M, terpaksa Hian Song menekan segala perasaannya dan menuruti perintah nona baju merah itu. Saat itu deru angin prahara makin lemah tetapi suitan itu makin jelas dan dekat seperti sudah tiba di maka kamar. Tiba-tiba si nona baju merah lepaskan cengkeramannya pada lengan Siula M dan menghela nafas perlahan lalu mim bisiki pemuda itu. Ah, selama perjalanan ini terpaksa menyakiti engkau. Bukan atas kemauanku tetapi karena terdesak oleh keadaan yang mimaksa. Siula M hanya menghela nafas panjang. Terdengarlah suitan nyaring yang memecah angkasa dan gemas suitan itu seperti menyambar datang. Wee Hang Suat berhenti lalu menghantar M seketika terdengarlah suara jeritan ngeri. Chiyok Sam Kong terkejut. Ia membisiki tek cin, tek heng, pukulan budak perempuan itu luar biasa dasyatnya. Serempak pada saat itu belasan tubuh menerobos masuk ke dalam guha sekalipun guha itu gelap tetapi ternyata. Pendatang-pendatang itu mimpunyai pandangan mati yang tajam sekali. Dalam sekejap saja mereka sudah dapat melihat keadaan di sekeliling. Rombongan Wee Hang Suat berhenti dan bersiap-siap. Begitu pula dengan belasan orang yang muncul itu. Mereka pun berhenti. Oleh karena Wee Hang Suat berpakaian putih maka pertama-tama, dialah yang menjadi pusat perhatian dari pendatang-pendatang itu. Redanya angin perahara, disusul pula oleh lenyapnya suara suitan nyaring tadi. Kini kedua belah pihak saling berhadapan dan bersiap-siap. Tiba-tiba menyala seberkas api yang cukup menerangi keadaan seluas beberapa tombaka. Kat Hang segera menghampiri Wee Hang Suat. Nona, apakah kita akan bertempur? Wee Hang Suat berpaling. Ketika melihat metu anak muda itu mi mancarkan sinar kasih, darah itu tersipu-sipu. Tiba-tiba terdengar derap langkah yang halus eringan dan pada lain saat muncullah seorang wanita cantik dengan pakaian sutra tipis. Pelahan, lahan wanita cantik itu mi langkah mi ngampiri. Ketua benggak, serem tak berteriaklah Kat Hui dengan kaget. Dia masih ingat akan peristiwa pertempuran di benggak beberapa waktu berselang. Maka begitu melihat wanita itu, cepat ia dapat mengenalinya. Wee Hang Suat menempar dan padamlah semua penerangan dalam kemal itu. Dan Kat Hung pun menyerempaki dengan sebuah pukulan Bu Ing Sin Kun segera terdengar suara erang tertahan. Jelas seseorang telah termakan pukulan tanpa suara itu. Tering, tering, terdengar deringge merincing senjata dilolos. Kedua belah pihak telah siap dengan senjata masing-masing. Tidak boleh bergerak semau sendiri tiba-tiba terdengar bentakan nyaring lalu disusul dengan suara tertawa mengikik nyaring sehingga suasana yang tegang meregang itu berubah agak tenang. Kembali suara melengking itu mi lantang lagi, suat ji, karena ternyata engkau masih hidup, engkau malah mi imper oleh keuntungan yang besar sekali karena dapat masuk ke dalam telaga daa sini. Bu E. Hang Suat menghela nafas perlahan sahutnya, hubungan antara guru dan murid, kini sudah putus danganlah engkau coba menipuku lagi. Tertawalah ketua benggak itu dengan ada yang mengemir incing, eh, hanya dalam waktu yang singkat saja, sekalipun engkau berhasil menemukan peninggalan lohian, tetapipun belum tentu dapat mi makamkannya. Aku tak percaya engkau sungguh berani mi imbangkang perintah. Tiba-tiba ia berganti nada bengis-bengis dingin, masih ingatkah engkau bagaimana orang yang berani mi imbantah perintahku? Hai, Bu E. Hoak Suat mendengus, sekalipun engkau telah mi lepas budi mi memberi pelajaran ilmu silat kepadaku, tapi dia sudah engkau paksa mencebur ke dalam gunung berapi dan sudah mati terbakar hangus. Ngaco bentak ketua benggak, bukankah saat ini engkau masih hidup? Tetapi Bu E. Hoak Suat yang hidup saat-saat ini, bukau lagi anak murid benggak. Bagus ketua benggak itu tertawa dingin, jadi engkau benar-benar berani mi imbantah perintahku? Bu E. Hoak Suat balas tertawa dingin, mengapa tak berani? Terus terang, bukan melainkan sudah lepas dari lingkungan benggak, bahkan aku pun mim punya tugas mim basmi. Tiba-tiba ia berhenti dan merogoh ke dalam bajunya. Dikeluar kaanya sepucuk sampul lalu dilontarkan kepada bekas gurunya itu, bacalah lebih dulu. Ketua benggak menyambuti sampul itu dan merobeknya. Habis mim baca seketika berubahlah wajahnya surat itu dirobeknya berkeping-keping dan dilempar ke tanah. Bu E. Hang Suat tertawa dingin, apa guna engkau robek-robek setiap patah huruf dalam surat itu sudah terukir dalam sanubariku. Ketua benggak mim bentaknya nyaring, apakah dia masih hidup? Lekas bawa aku, tiba-tiba ia berhenti. Bu E. Hang Suat menengadah dan tertawa nyaring, mengapa engkau takut? H. M., apakah hengka sungguh-sungguh hendak menemuinya? Tiba-tiba angin prahara menderu lagi. Mim baur deru yang dasyat, lebih hebat dari yang tadi. Ketua benggak merenung sampai lama tiba-tiba ia berpaling dan berseru dingin, bawalah aku kepadanya. Mim bawamu menemui suhu, mudah saja. Tetapi ada dua syarat yang harus engkau penuhi. Kalau tidak, lebih baik kita selesaikan saja di es ini dengan harap aku mau mim bawamu ke sana. H. Hektometer, engkau berani menuntut syarat kepadaku seru ketua benggak. Tiga puluh tahun lamanya musim beredar masa berganti. Apakah engkau masih menolak? Ketua benggak mendengus, H. Hektometer, baiklah. Pada suatu hari pasti akan ku berimu ke puluh enam rupa hukuman itu setelah itu baru ku cincang tubuhmu. Nah, sebutkanlah syaratmu itu katanya sesaat kemudian sahut B. E. Hang Swat, siapa yang akan terbunuh saat ini? Belum dapat dipastikan. Tiba-tiba si nona baju biru cepat-cepat melangkah ke samping ketua benggak dan mengucapkan beberapa patah kata dengan berbisik. Tampak ketua benggak itu mengangguk. Lalu tertawa, serunya, Swat Jie, kemarilah. Hendakku uji sampai di mana kepandayanmu sekarang ini. Jika kau bersedia, memang terbukti kalau kau pernah bertemu dengannya. Sambil bersiap-siap, B. E. Hang Swat melangkah maju. Jika tidak terbukti, kau tentu tak puas. Silahkan mencoba apakah kepandayanku sekarang sudah maju pesat. Sin ona baju biru memang sudah siap. Begitu kaki B. E. Hang Swat belum berdiri tegak, diam biya em dia sudah lepaskan tutukan iwekang yang cukup membuat orang binasa. Tapi B. E. Hang Swat pun sudah siap. Ia tebarkan telapak tangannya, menghamburkan iwekang untuk menghalau tutukan jari itu. Ketika dua aliran iwekang itu saling berbentur, sin ona baju biru tersurut mundur selangkah. B. E. Hang Swat pun bergoyang-goyang dua kali. Dalam adu iwekang itu jelas bahwa kepandayan sin ona baju biru jauh sekali dengan B. E. Kong Swat. Ketua Beng gak tertawa mengekeh, Swat J. E. Hanya dengan toa sucimu saja kau belum mampu, mau melawan suhumu. Asal kau dapat mim bawa aku ke tempat penyimpanan barang-barang peninggalan lohian jasamu dapat menebus kedosaanmu, katanya pula. Di antara kita sudah tiada hubungan apa-apa lagi. Ikatan guru dan murid sudah putus saat ini kedudukan kita adalah sederajat sahut B. E. Hang Swat. Dalam kepekatan malaem tak dapat dilihat jelas bagaimana perubahan air muka ketua Beng gak saat itu, hanya dari sepasang matanya, memancarlah sinar api yang berkilat-kilat tajam sekali tak sama hendak mim bakar B. E. Hang Swat. B. E. Hang Swat tertawa dingin. Ujarnya, tak perluka sedih dan marah. Dalam kehidupanmu sekarang ini, entah sudah berapa ratus jiwa yang melayang. Hektometer, bahkan terhadap guru yang telah melepas budi besar kepadamu kau pun sampai hati juga untuk mencelakainya. Jika sudah berani berbuat begitu, rasanya tak perlu kau bersedih lagi. Ketua Beng gak tak dapat menahan kemarahannya serentak ia ayunkan tangan menghantar M. Tetapi B. E. Hang Swat sudah siap. Dengan gesit ia loncat mundur sampai setomba keadaan berpaling kepada Ciok Sem Kong, lekas siapkan senjatamu menghadapi musuh setiap saat akan timbul kemungkinan berbahaya. Jika bertempur hindarkan sedapat mungkin pertumpahan darah. Harus diketahui banwa anak buah Beng gak kak itu telah diminumi obat lius sehingga sudah cukup menderita. Budak hina, engkau cari mati seru wanita Beng gak sambil loncat menyerang lagi. Kat Hang yang bersembunyi di balik dinding batu, tiba-tiba gerakan tangannya melepas pukulan Bu Ingsien Kun. Sesuai dengan nama Bu Ingsien Kun atau pukulan sakti tanpa bayangan, pukulan itu sama sekali tiada mengeluarkan desis suara sekalipun katua Beng gak kak itu berkepandayan tinggi, tetapi terhadap pukulan yang tiada bersuara dan dilepas secara tak terduga-duga, ia tak mampu menjaga seketika dadanya terasa dilanda serangkum gelombang tenaga dasyat. Seumur hidup jarang sekali wanita Beng gak itu mendapat serangan gelap dari orang. Ia terdampar ke belakang selekas menginjak tanah, cepat ia ayunkan tangan ke arah karang. Tetapi kat hang lincah sekali sehabis lontarkan pukulan Bu Ingsien Kun ia pun cepat loncat menghindar. Pukulan ketua Beng gak menyasar ke dinding karang, menimbulkan deru angin yang hebat dan mental kembali. Lekas nyalakan obor teriak Sinona baju biru. Lima batang obor segera menyala dan saat itu sekeliling tempat terang benderang Bwe Hang Suat dan rombongannya ternyata berada pada jarak tiga tumba. Sambil melolos pedang Sinona baju biru mim beri perintah kepada anak buah Beng gak supaya mengejar. Belasan orang segera lari mengejar. Tiba-tiba ketua Beng gak melesat mendahului mereka. Saat itu Bwe Hang Suat dan rombangannya sudah mimbiluk ke sebuah tikungan. Pada saat ketua Beng gak tiba di tikungan, sekonyong-konyong dia disambut dengan belasan ujung senjata. Tetapi ketua Beng gak itu cukup waspada. Tahu-tahu ia sudah loncat mundur serangan senjata itu pun ditarik kembali. Harap suhu tenangkan kemarahan, kata Sinona baju biru bepada ketua Beng gak. Sam sumuai licin sekali. Dia sengaja mengatur barisan penam untuk mimbangkitkan amarah dan mengacaukan pikiran suhu. Tanda petik. Terdengar jeritan ngeri sebutir kepala manusia meila yang disusul rubuhnya sesosok tubuh. Kiranya ketika Sinona baju biru anak buah Beng gak tiba di tikungan, karena tak menduga, telah disambut dengan tusukan sebatang pedang seorang anak buah Beng gak telah kehilangan kepalanya. Mundur teriak Sinona baju biru. Tiba-tiba dari tikungan terdengar suara B.E. Hang Swat, ketua Beng gak, mengingat engkau pernah mie lepas budi kepadaku, dengan tandas hendak ku beritahukan kepadamu sebuah hal. Engkau mie punya empat orang murid tetapi sekarang yang berada di sampingmu tinggal berapa murid? Murid pertama telah engkau tekan supaya bunuh diri selain aku pun masih ada seorang murid lagi yang mie berontak kepadamu. Bukankah engkau juga berhianat teriak ketua Beng gak dengan murka? Tentu berbeda, sahut B.E. Hang Swat, jelasnya. B.E. Hang Swat muridmu itu telah engkau desak supaya mencebur ke dalam kawah gunung berapi. Bahwa aku tak mati, itulah karena takdirku belum mati. Tetapi dengan tindakanmu itu, hubungan kita sebagai guru dan murid sudah putus. B.E. Hang Swat sekarang, sudah tiada hubungan sama sekali dengan engkau. Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan lagi. Ketahuilah bahwa ditakdirkan untuk melaksanakan perintah Lohian guna mim buat muridnya yang berkhianat. Hektometer, dengan setelah engkau robek-robek surat peninggalan Lohian itu sudah selesai urusannya. Tidak soal itu sudah ku perhitungkan lebih dulu. Maka kau buat lagi sebuah turunan. Pada waktunya akan ku beber surat warisan itu di hadapan seluruh kaum persilatan. Budak bernyali besar, asal engkau ku tangkap tentu akan ku cincang tubuhmu teriak wanita benggak itu dengan murka. Namun B.E. Hang Swat hanya tertawa masam, sahutnya. Jangan mengumbar keganasan dulu orang yang berada di sampingmu dan mulutnya bermanis menyebut suhu padamu itu, apakah kau kira benar-benar setia padamu? Begitu mendapat kesempatan, dia pun akan mi merontak. Barang siapa mi mercik air di dulang pasti akan terpercik mukanya. Dikhuatirkan, tindakanku terhadap lohian itu akan menimpali dirimu juga. B.E. Hang Swat mi lantangkan kata-katanya itu sepatah demi sepatah dengan nada yang tandas hingga ketua benggak tanpa disadari telah berpaling ke arah si nona baju biru. Sinona baju biru terkesiap gentar. Dan gemetarlah tubuhnya, suhu, harap dengan percaya ocahan Sam Sumoay yang hendak menjayankan siasat adu dumba itu. Ketua benggak yang namanya begitu menggemparkan seluruh dunia persilatan saat itu terdengar menghela nafas panjang. Tetapi kemungkinan kata-katanya itu memang benar, tiba-tiba ketua benggak itu mengigau. Sinona baju biru cepat lemparkan pedang dan serta merta berlutut di tanah, suhu, murid telah menerima budi besar. Dalam kehidupan sekarang ini, tidak nanti murid mempunyai hati bercabang. Bangunlah seru wanita benggak itu seraya ulurkan tangan seperti hendak mengangkat. Sinona baju biru pun ulurkan tangan serunya, suhu tentulah sudah jelas, belum selesai. Ia berkata, tiba-tiba siku lengannya terasa mengencang, jalan darahnya telah dicengkeram suhunya. Wanita benggak itu tertawa mengekoh, Kuwanji, benarkah engkau tidak mengandung hati bercabang? Dahin ona itu bercucuran keringat dan menjawablah ia dengan suara gemetar, Murid, murid, dalam kehidupan sekarang tak akan meninggalkan suhu. Sepasang matu dari wanita benggak itu berkilat-kilat menyapu kepada rombongan anak buah para tokoh-tokoh persilatan ternama. Orang-orang itu tentulah benci sekali kepadaku. Tetapi mengapa Mirka tak mau menghianatiku katanya? Karena mereka telah terminum obat pelenyap kesadaran pikiran sehingga kehilangan daya ingatannya lagi. Jika dulu-dulu ku perlakukan bwe hang swat seperti mereka, tentulah diatakan mim punya kesempatan untuk mim berontak kata wanita benggak itu. Menggigilah hati si nona baju biru, ujarnya setengah menatap, suhu-suhu, bukankah wajah murid sudah dikuasai suhu? Apakah suhu masih belum merasa tenang? Hati orang sukar diduga setiap saat dapat berubah sekalipun dia sudah dirantai dan disiksa, tetap masih ada setitik hati untuk berontak satu-satunya jalan ialah menghilangkan kesadaran pikirannya. Contoh yang dilakukan kedua saudara seperguruanmu itu, tak mau terjadi lagi kepadamu. Dari ujung tikungan terdengarlah suara tertawa ejekan dari bwe hang swat, Serunya, Tong Bun Kuan, sekali engkau minum obat dari gurumu, engkau tentu akan menjadi manusia boneka. Jika engkau menjadi seperti anak buah benggak itu, ah rasanya lebih baik mati daripada hidup menanggungai besengsara. Ucapan bwe hang swat bagaikan semilu yang menyuzuk ulu hati Tong Bun Kuan atau si nona baju biru seketika timbulah nafsunya untuk milawan sebelum ajal terpentang maut. Tetapi ketika ia mengangkat muka, matanya segera tertumbuk akan sepasang metesuhnya yang luar biasa ganasnya. Nafsu perlawanannya padam seketika. Belasan tahun hidup di bawah asuhan sang guru telah menjadikan suatu kesan dalam sanubarisi nona baju biru atau Tong Bun Kuan. Betapa dendam kemarahannya, begitu tertumbuk pandangannya dongang gurunya, seketika itu juga menggigilah hatinya. Pengkhianat yang bernyali besar sekali engkau dapat ku tangkap, tentu akan ku berimu hukuman yang paling mengeri, terdengar wanita benggak tertawa seram. Dari balik tikungan terdengar penyahutan bwe hang swat, sebagai murid lohian, engkau tentu dapat mengetahui betapa rasanya orang yang ditutup urat nadinya. Wanita ketua benggak itu seorang wanita yang sumbong dan angkuh seumur hidup belum pernah ia menerama sindiran yang sedemikian tajaem. Apalagi yang menyindir itu adalah muridnya. Murid yang biasanya paling mengindahkan dan takut kepadanya. Dadanya serasa meledak di landa kemarahan yang menyala-nyala. Cepat ia merogoh sebuah botol kemala dan menuang sebutir pil merah serunya dengan tajam, Kuan Ji, minumlah pil ini. Tongbun Kuan tertegun. Dua butir air mata menitik turun dari kedua celah pipinya. Dengan pelahan ia membuka mulut. Rupanya ia sudah menyerah dan merelakan apa saja yang akan dilakukan gurunya. Dan memaeng ia tidak dapat berbuat apa-apa karena pergelang tangannya dicengkeram suhunya. Wanita benggak itu mencintikan pil ke mulut muridnya saat itu benar-benar merupakan suatu adegan yang menyedihkan. Tidak ada seorang pun di sekitar tempat itu yang berani berbuat apa-apa. Karena orang-orang itu pun sudah kehilangan kesadaran pikirannya juga. Mereka tak ubahnya seperti patung bernyawa yang melakukan segala perintah tuannya. Setelah mi minumkan pil, ketua benggak itu lepaskan cengkeramannya. Kemudian ya mi memberi perintah kepada rombongan anak buahnya, serbu. Dua orang lelaki yang bermuka pucat segera menerjang ke tikungan. Dua sinar pedang berkelebat menyambut serbuan kedua orang itu. Gerakan pedang dari balik tikungan itu kecuali cepat sekalipun luar biasa permainannya. Karena tidak sempat menangkis salah seorang penyerbu itu menjerit dan tubuhnya terbelah menjadi dua. Sekalipun mi lihat nasib lawannya yang begitu ngeri namun yang seorang itu tetap tak gentar dan menerjang maju. Hek, tiba-tiba ia mengerang tertahan karena dadanya terlanda sebuah angin pukulan yang diasyat. Ia terhuyung-huyung ke belakang dan muntah darah lalu rubuh. Ketua Benggak rupanya sudah tak dapat mengendalikan kemarahannya lagi. Menyambar sebatang obor dari tangan salah seorang anak buahnya, ia terus melemparkannya ke arah tikungan seketika tikungan yang gelap itu menjadi terang-benerang. Tetapi serempak dengan itu, sesosok bayangan melesat mimadamkan obor. Ketua Benggak tertawa seram serentak ia ayunkan tangannya. Baru orang itu tiba di muka obor, dia sudah terlempar mundur. Setelah mengundurkan orang itu, ketua Benggak segera menyuruh tong bun kuan menyerbu. Nona baju biru itu tertawa hambar sambil lintangkan pedang melindungi tubuh ia maju perlahan-lahan. Tiba-tiba terdengar deru angin menyambar dan padamlah obor itu. Tikungan gelap lagi. Melihat itu ketua Benggak segera mengikuti di belakang tong bun kuan. Tiba-tiba sekilas sinar dingin menusuk. Tong bun kuan cepat menangkis. Tering, sinar pedang yang menyerang itu segera kutung terbabat pedang pusaka tong bin kuan. Pedang tong bin kuan adalah milik siulem yang dirampasnya. Tajamnya bukan kepalang. Setelah berhasil dimapas pedang musuh. Tong bun kuan terus maju seketika ia disambut serangkum angin pukulan yang dasyat tong bun kuan pun cepat balas menghantam. Begitu pula ketua Benggak. Dia juga mendorongkan tangannya. Dua gelombang tenaga pukulan melanda serangan dari balik tikungan itu seketika timbulah letupan dari benturan yang dasyat. Dan menyusul terdengar derap langkah bergerak-gerak suatu pertanda bahwa penyerang dari balik tikungan telah tersurut mundur karena tak kuat menahan serangan kedua guru dan murid. Saat itu rombongan tokoh-tokoh yang telah menjadi anak buah Benggak pun mengikuti di belakang ketua Benggak. Di bawah cahaya sinar obor, tampak empat lima sosok tubuh lari menyusur lorong. Dan kira-kira lima tumbak jauhnya, mereka lenyap. Sejenak mi mandang dengan tajam taulah ketua Benggak itu bahwa di sebelah muka terdapat sebuah tikungan lagi. Rombongan B.E. Hangswa tentu melenyapkan diri dalam tikungan itu. Diam-diam ketua Benggak itu kerutkan dahi, pikirnya, entah berapa banyak tikungan yang terdapat dalam lorong ini setiap kali mereka tentu bersembunyi di belakang tikungan dan melakukan serangan-serangan gelap lagi. Jika terus berlangsung begini, tentu lama-lama rombonganku akan payah. Ah, jika tak cepat menyelesaikan mereka, kita sendiri yang celaka. Belum ia bertindak, tiba-tiba terdengar lengking seruan bernada sinis, setelah mengakhiri ujung lorong ini, kalian tentu akan memasuki daerah berbahaya. Angin perahara dan uap api ditambah pula dengan alat-alat rahasia ciptaan lohian, akan mengantar kalian ke akhirat. Ketua Benggak cepat mengenali bahwa suara itu berasal dari B.E. Hangswa. Kemarahannya makin menyala, serunya, hai, budak hina, mengapa engkau tak berani berhadapan dengan aku? Dari balik tikungan itu kembali terdengar suara tawa seram, perlu apa kau terburu-buru? Lambat atau cepat, nanti kita tentu akan melangsungkan pertempuran yang menentukan. Tetapi sekarang belum tiba waktunya. Makin berkobar kemarahan wanita ganas dari Benggak itu. Cepat ia melesat maju mim buka jalan. Tetapi sebelum kakinya menginjak tapah, dia sudah disambut oleh dua titik benda berkilat. Wanita itu menempar dan dua benda berkilat itu pun berhamburan jatuh ke tanah. Ternyata benda itu dua buah senjata rahasia yang mirip daun bambu, runcing dan tajaem. Sebagai tokoh yang kaya pengalaman, cepat sekali ketua Benggak itu mengetahui bahwa senjata rahasia itu dalam dunia persilatan disebut Siok Yapiau atau Pasir Daun Bambu. Tiba-tiba dari balik tikungan menghambur angin keras yang milanda obor. Obor padam dan seketika gelap lah lorong jalan. Menyusul orang yang mencekal obor itu pun menjerit rubuh ke tanah. Ternyata dia termakan senjata rahasia. Serbu bisik ketua Benggak sambil memberi syarat tangan sedang ia sendiri terus menerjang. Begitu tiba di tikungan, ia disambut lagi oleh sebuah angin pukulan keras. Tetapi wanita dari Benggak itu memiliki lukang yang tinggi. Matanya luar biasa tajamnya sekalipun dalam keadaan gelap gulita, ia masih dapat mengenali bahwa penyerangannya itu adalah Bwe Hang Suat seketika ia milengking dan balas menghantar M. Pukulan yang dilontarkan dengan kemarahan itu dilembari dengan lewekang penuh. Hebatnya bukan alang kepalang. Ketika saling berbentur, timbulah angin puyuh mendesis-desis keras. Bwe Hang Suat berkibaran mundur ke belakang. Ketua Benggak tertegun. Tetapi pada lain saat ia tertawa dingin, budak hina, kepandayanmu memang bertambah maju. Engkau mampu menghindari pukulan. Belum kata-kata itu selesai, tiga gumpal sinar pedang menyerang tiga buah jalan darah pada tubuhnya selain cepat serangan itu pun tak terduga-duga datangnya. Tetapi wanita Benggak itu memang sakti sekali, tangan kiri mendorong untuk menahan dan tangan kanan menyerempaki dengan sebuah pukulan. Tetapi penyerang itu juga bukan tokoh lemah. Tiba-tiba pedang ditarik dan orangnya pun menyingkir ke samping pukulan kedua Benggak hanya mengenai dinding karang. Saat itulah barulah ketua Benggak mengetahui bahwa yang menyerangnya itu seorang pendek yang berpakaian hitam. Orang itu lincah sekali selekas menghindar terus menyerang lagi. Diam-diam wanita Benggak itu terkejut. Mengapa dalam lorong guha di perut gunung terdapat sekian banyak tokoh-tokoh berilmu? Akhirnya ia memutuskan. Harus merubuhkan paling tidak dua orang musuh agar nyali mereka berantakan. Segera ia keluarkan jurus istimewa sambil tamparkan tangan kiri untuk menutup jalan pengunduran lawan, tangan kanannya mainkan jurus ilmu merebut senjata. Ilmu merebut senjata dengan tangan kosong itu memang luar biasa. Di dalam gerakannya terdapat gerak menabah surat dan jalan darah musuh. Tak sampai 10 jurus, penyerang baju hitam itu sudah kewalahan dan mundur. Ternyata baju hitam bertubuh kecil itu adalah Hian Song. Walaupun kepandayan keduanya berasal dari satu sumber ajaran loh Hian, tetapi tenaga wanita Benggak itu jauh lebih tinggi dari Hian Song. Begitu juga permainannya lebih mahir dan pengalamannya pun lebih banyak. Setelah paksakan diri Ming hadapi serangan sampai 10 jurus, tiba-tiba Hian Song malah merasa tenang. Permainan pedangnya lebih mantap sehingga ia dapat memperbaiki keadaannya yang sudah terdesak. Wanita Benggak itu terkejut. Pada permulaan 3 jurus, ia melihat Hian Song sudah kewalahan. Pikirnya, dalam 10 jurus saja darah itu tentu sudah selesai. Rencananya tak perlu milukai, ia hendak merebut senjatanya saja lalu menawannya. Tetapi di luar dugaan setelah 10 jurus, bukan saja tak dapat merebut senjatanya, bahkan darah itu telah bangun lagi daya perlawanannya. Sudah tentu ia tak tahu bahwa jalan darah si Hian Kuan dari Hian Song sudah terbuka. Dengan demikian darah itu tak pernah habis tenaga dalamnya. Tanpa beristirahat tenaganya tak letih. Mereka berasal dari satu sumber. Walaupun terdapat sedikit perbedaan dalam gerakan-gerakannya, tetapi pada hakikatnya tak berarti. Kepandaian mereka berasal dari ajaran loh Hian semua. Pada permulaan menghadapi musuh yang setangguh itu, memang Hian Song agak kaku sehingga terdesak. Ia terpaksa mencurahkan seluruh pikiran dan semangatnya untuk menghadapi serangan musuh. Dengan demikian ia tak sempat lagi nimikirkan lain-lain. Bertempur sampai sekian lama, belum juga mereka menyadari akan persamaan permainannya itu. Adalah akhirnya wanita benggak itu yang lebih dulu merasakan sesuatu yang tak beres dalam pertempuran itu. Dan keheranannya itu pun makin lama makin mim besar. Ia merasa permainan pedang darah itu sama seperti ilmu pedang yang dimiliki. Mirip dengan ajaran loh Hian. Akhirnya wanita itu tak dapat menahan keheranannya lagi. Dua buah hantaman ia lontarkan untuk mengundurkan si darah setelah Hian Song mundur, wanita benggak itu segera berseru, berhenti. Hian Song lintangkan pedang di dada, sahutnya, mengapa? Hai, engkau juga seorang perempuan ketua benggak terkejut mendengar suaranya. Memang dengan muka suara itu dapatlah diketahui bahwa Hian Song itu seorang anak perempuan. Benar, mau apa sahut Hian Song? Wanita benggak tertawa dingin, dengar baik-baik ku tanya padamu. Sebaliknya engkau berani bersikap menantang, ia berhenti sejenak lalu berkata pula, Hektometer, jika aku mau berlaku kejam, dalam tiga jurus tentu dapat mengambil jiwamu. Hektometer, belum tentu jawab Hian Song. Bukankah tadi kita sudah bertempur sampai puluhan jurus? Budak yang tak tahu diri, terimalah pukulanku ini dengan murka wanita benggak itu menghantam. Hian Song menyadari bahwa pukulan wanita itu memang sukar ditangkis. Tetapi ia panas mendengar kata-kata besar dari wanita itu. Tanpa banyak pikir. Hian Song menangkisnya. Blah aam, aduk pukulan itu segera diketahui hasilnya. Hian Song tersurut mundur sampai tiga-empat langkah. Jika wanita benggak itu menyusul lagi dengan pukulan kedua, kemungkinan besar Hian Song tentu keluka. Tetapi ternyata ia tak mau. Jurus-jurus permainanmu, sekalipun sama dengan perguruanku, tetapi tenagamu, kemahiran dan pengalamanmu, masih kalah jauh dengan aku. Jika aku sungguh hendak milukaimu, hanyalah ibarat mimbalik telapak tangan mudahnya. Ia batuk-batuk sebentar lalu berkata pula, engkau dapat bertahan sampai belasan jurus tadi, bukan karena aku tak mampu merubuhkanmu mengenai guru dan perguruanmu. Tanda petik. Jika aku tak mau bilang, engkau akan berbuat apa tuh kasian Song. Aku tak percaya engkau seorang gadis baja dan tak takut kesakitan. Jika tak mau bilang, akan kututuk beberapa jalan darahmu agar engkau dapat merasakan betapa penderitaannya. Hian Song ingat, memang dalam pelajaran ilmu silat terdapat pelajaran semaca M itu. Jika jalan darah ditutup, darah akan menyungsang balik ke jantung. Tetap saat itu ia lupa, bagian jalan darah di mana yang harus ditutup itu. Siapakah namamu tiba-tiba wanita benggak itu bertanya dengan nada ramah. Aku orang syitan, tiba-tiba Hian Song merasa telah kelepasan omongnya tak bicara lagi. Tiba-tiba ia rasakan tali yang mengikat lehernya mengencang. Tahulah ia bahwa nona baju merah yang menguasai siula M itu, menyuruh ia mundur. Buru-buru lari ke belakang. Hai, hendak lari ke mana kau wanita benggak marah sekali dan lontarkan pukulan. Tetapi pukulan itu tidak langsung diarahkan pada Hian Song NG, melainkan ditujukan beberapa langkah di mukanya. Pada saat tenaga pukulan tiba, Hian Song pun tiba di tempat itu sungguh lihai sekali perhitungan wanita benggak itu. Oleh karena dengan keadaan itu, betapapun saktinya Hian Song tetapi ia tak sempat menangkis lagi. Tiba-tiba ketika ia terancam bahaya, dari arah samping Milanda serangkum gelombang tenaga yang menghalau tenaga pukulan si wanita benggak itu. Dengan demikian terhindarlah Hian Song dari malapetaka. Hian Song berpaling. Dilihatnya yang menolong dirinya itu adalah Bwe Hang Swat. Ia mendengus tak mau mengucap terima kasih. Wanita benggak makin marah. Ia menyerbu maju. Kali ini Bwe Hang Swat tak mau lari, ia menghadang di tengah jalan. Sepuluh cium bakal lagi, akan mencapai daerah bahaya dari Lohian. Dia telah mencurahkan seluruh pikirannya untuk membuat beberapa macam malat rahasia. Tak lain diperuntukkan menghadapi engkau. Budak Hina, terimalah pukulanku teriak wanita benggak dengan berkasa umur hidup. Belum pernah ia menerima sindiran semaca M itu. Dia tak sabar bicara lagi. Bernafsu sekali ia hendak menghantar M Mati Mur Itiang Murtad itu. Bwe Hang Swat tak gentar. Ia tebarkan jari tangannya untuk menebas pergelangan tangan bekas gurunya itu. Tampaknya gerakan Bwe Leung Swat itu biasa saja. Tetapi rupanya wanita benggak itu tahu kedasyatan gerakan jari Bwe Hang Swat. Terpaksa ia menyurut mundur. Budak Hina, kiranya engkau benar-benar telah mendapat warisan pelajaran dari Lohian serunya secepat mundur, ia balas menutup jalan darah Bwe Hang Swat dengan kedua tangannya. Asal engkau sudah kenal kelihayanku, cukuplah kata Bwe Hang Swat seraya pentang kedua tangannya untuk balas menutup kedua siku lengan bekas gurunya. Keru serangan merapat dan saling menutup jalan darah itu, memang berbahaya sekali-sekali salah langkah, jalan darah tentu dikuasai lawan. Dan sekali jalan darah kena tertutup tentulah akan dikuasai lawan. Pertempuran maut antara guru dan bekas murid itu berlangsung sampai puluhan jurua. Masing-masing telah mengeluarkan jurus-jurus yang aneh-aneh dan berbahaya. Tiba-tiba Bwe Hang Swat melambung ke atas dan dari udara ia menghantar M. Diam-diam wanita benggak itu girang. Karena sejak tadi ia menunggu suatu kesempatan yang baik. Dan gerakan Bwe Hang Swat itu merupakan saat-saat yang dinantikan. Ia kerahkan seluruh tenaganya untuk menyongsong pukulan lawan. Ketika tenaga pukulan saling beradu, dengan miminjam tenaga membahal dari pukulannya, Bwe Hang Swat bergeliatan di udara dan Mila yang turun ke belakang terus milesat lenyap. Kiranya dalam pertempuran itu, diam-diam Bwe Hang Swat merasa tak dapat bertahan lagi, walaupun banyak pelajaran yang diterimanya, tetapi masih kurang sempurna. Menghadapi seorang musuh yang sedemikian sakti, sekali salah gerak, tentu akan binasa. Jika Mie lanjutkan pertempuran itu tentu akan ketahuan kelemahannya. Maka ia segera Mie lakukan siasat, sehabis memukul lalu Mie minjam tenaga pukulan lawan untuk meluncur lari. Beberapa kali merasa dipermainkan, dengan marah wanita benggak mengejarnya. Tongbun Kuan dan anak buah benggak pun mengikuti di belakang pemimpin mereka. Bwe Hang Swat lari pesat tapi ketua benggak pun mengejar pesat. Keduanya kejar-kejaran dalam kegelapan. Tiba-tiba dari arah muka meniup angin prahara dingin. Tetapi Bwe Hang Swat tetap maju setelah lari beberapa tombak. Ketua benggak rasakan hawa dingin itu makin lama makin keras. Dan lorong jalan pun sudah tiba di ujung terakhir yang buntu sedang angin makin dasyat sehingga menggumpal seperti kabut. Bwe Hang Swat tetap lari dan lenyap dalam gumpalan angin kabut itu. Kebalikannya ketua benggak tak berberani. Ia berhenti. Saat ini sudah masuk ke lorong angin prahara. Lohian telah membuat tiga buah alat rahasia. Jika kau mampu menembus, silahkan mencobanya seru Bwe Hang Swat dari dalam kabut. Kalau kau berani masakan aku tidak seru si wanita benggak makin burkas raya terus melangkah maju. Walaupun garang kata-katanya tetapi sesungguhnya ia tak berani gegabah. Langkahnya pun sangat hati-hati sekali dan ternyata memang mereka tak salah. Baru beberapa langkah, angin prahara makin dasyat sehingga dirinya seperti dilanda hujan pukulan. Terpaksa ia kerahkan Loh Kang untuk bertahan. Tetapi angin prahara itu makin lama makin bebat dan ubah seperti taburan pedang tajamnya. Pakaian wanita benggak itu robek dan pecahannya berhamburan kemana-mana. Walaupun Mie miliki luakang sakti, tetapi menghadapi gelombang prahara yang sedemikian dasyat dan dingin, mau tak mau ia harus menyerah juga. Namun wanita itu memang luar biasa. Ia tak mau menyerah begitu saja. Ah walaupun Bwe Hang Suat maju sekali kepandainya, tetapi masakan dia mampu menghadapi angin prahara sejahat ini. Kurasa tentu ada suatu tempat rahasia yang dapat Mie lindungi dirinya, ia menimang. Cepat ia mundur dua langkah lalu menuju ke dinding terowongan sebelah kanan. Wahai sekalipun hanya berkisar dua langkah, tetapi serangan prahara itu sudah berkurang banyak. Saat itu Tong Bun Kuan dengan rombongannya pun sudah tiba sekalipun tokoh-tokoh itu sudah kehilangan kesadaran pikirannya tetapi mereka pun dijeri juga terhadap serangan prahara itu mereka berhenti. Karena pakaiannya hancur lebur di landa angin, saat itu wanita benggak hanya memakai baju dan celana pendek saja seumur hidup belum pernah ia mengalami peristiwa yang sedemikian Mie malukan. Ia berpaling kepada Tong Bun Kuan dan Mie manggilnya. Nona baju biru itu menghampiri dan tegak terlongong-longong di hadapannya. Ternyata wanita benggak melolos pakaian luar Tong Bun Kuan lalu dipakainya. Kemudian berkata, anak, berjalanlah di belakangku. Kemudian ia melamba ikan tangan. Dua orang anak buahnya bergegas menghampirinya wanita benggak itu mengeluarkan semperita berwarna kuning emas lalu meniupnya dengan keras. Kedua anak buah itu terus milangkah maju sekalian anak buah benggak pun segera mengikuti. Ketua benggak berjalan di belakang mereka sedang Tong Bun Kuan mengikuti di belakang gurunya. Perhara dingin itu benar-benar menusuk tulang belulang. Dan makin maju ke muka angin makin dasyat. Dan karena lorong gelap sekali, mereka pun tak dapat mengenal jalan lagi. Tiba-tiba terdengar jeritan ngeri. Anak buah benggak yang berjalan paling depan sendiri tadi telah terlanda perhara dan mencelat mentah kemana jatuhnya. Sementara ketua benggak tak henti-hentinya meniup sempritannya untuk menggelorakan semangat anak buahnya itu. Akhirnya kenekatan itu berbuah. Ia dapat menemukan tempat yang melintasi gelombang perhara itu. Kiranya dalam lorong angin itu terdapat seutas tali halus yang berwarna hitam merentang di tanah. Jika tak mim perhatikan dengan seksama tentu takkan dapat menemukannya. Penemuan itu telah mengembalikan kepercayaan ketua benggak. Dengan tertawa sinisya mendamprat, Huh, kukira budak hina itu benar-benar telah mendapat pelajaran lohian sehingga ia mampu milintasi serangan perhara dingin. Kiranya hanya begini caranya. Ia mi merintahkan supaya anak buah benggak itu berjalan sambil berjongkok dan mi megang tali untuk menjaga keseimbangan tubuh. Dengan kera itu akhirnya rombongan benggak dapat mi lintasi perhara maut. Tetapi mereka harus menghadapi sebuah lorong sempit lagi sebuah lilin redup menyenari sebutir mutiara bengcu. Mutiara itu mi mantulkan sinarnya kesekeliling. Di bawah sinar mutiara terdapat sekeping papan batu yang bertulis beberapa huruf tempat kuburan murid-murid Sip Siau Hong. Di bawahnya diberi tanda nama, lohian. Huruf-huruf itu bagaikan ujung pisau menusuk ulu hati ketua benggak yang ternyata bernama Sip Siau Hong. Sekilas terkenanglah wanita itu akan kehidupannya di masa lampau sewaktu ia mengikut isu haunya lohian, berkeliling dan menjelajahi tempat-tempat yang terkenal indah halam pemandangannya. Tersirap hati Tong Bun Kuan ketika mi baca tulisan pada papan batu itu. Diam-diam ia mencuri lirik ke arah suhunya. Tampak wanita benggakak itu seperti terbenam dalam lamunan sikapnya yang dingin dan bengis, saat itu tak tampak lagi Sip Siau Hong pulih dalam perwujudannya yang asli dahulu. Sayang keadaan itu hanya berlangsung sekejap mata. Pada lain saat Sip Siau Hong kembali berubah menjadi ketua benggak, wanita momok yang ganas dan mengerikan. Tertawalah ia menyeringai. Tiba-tiba ia mengangkat tangan dan menghantar embat tunisan itu sekeras-kerasnya. Batu itu hancur berkeping-keping. Masih belum puas rasanya amarah wanita itu, lilin itu pun dihantamnya berantakan setelah itu baru ia melangkah maju lagi. Baru dia beberapa langkah tiba-tiba dari arah belakang terdengar dua buah jeritan ngeri. Dan ketika berpaling tampak dua orang tokoh yang menjadi anak buahnya, terkapar di tanah. Ternyata begitu batu nisan hancur, tiba-tiba batu itu muntahkan serangkum jarum beracun. Dua anak buah benggak yang bernasib malang, terpanggang jarum dan binasa. Diam-diam sip Siau Hong mengeluh kaget. Jika terlambat sedikit saja, ia tentu menjadi korban jarum itu. Berpaling kepada Tong Bun Kuan, ia menghela nafas. Ah, kakek gurumu itu berhati. Tiba-tiba ia hentikan kata-katanya karena menyadari bahwa Tong Bun Kuan telah diminumi obat pembius kesadaran pikiran. Percuma Mim bicarakan diri Lohian dengan anak perempuan itu. Tong Bun Kuan Mim mandang bayangan suhunya dengan senyum menyeringai. Tiba-tiba ia muntahkan sebulir pil dari mulutnya lalu cepat-cepat menyusul suhunya. Pintar benar nona baju biru itu. Ketika gurunya memaksa ia menelan obat pembius karena tak dapat melawan terpaksa ia menelannya. Tetapi bukan terus dilangsungkan ke dalam perut, melainkan menyembunyikan di bawah lidahnya. Dan karena ia sudah faham akan perubahan gerak-gerik tokoh-tokoh yang sudah diminumi obat pembius itu, maka ia pun pura-pura meniru lagak mirka. Dengan siasat itu ia berbasil mengelabui suhunya. Sip Sio Hang tetap memperhatikan peringatan Wee Hang Suat. Ia berjalan dengan hati-hati sekali, jalanan di sebelah muka makin lama makin gelap. Mereka seperti mi lintasi lautan kabut tebal. Beberapa saat kemudian, rombongan benggak itu ditabur oleh percikan air sehingga tak lama kemudian pakaian mereka basah kuyuk. Terima kasih telah menonton!